Marwarar Sirait mengaku ada peran ayahnya dalam keputusannya untuk mundur dari partai berlambang banteng itu. Hal itu ia sampaikan saat mengembalikan kartu tanda anggota atau KTA di kantor DPPPDIP Jakarta Pusat, Senin 15 Januari 2024 malam. Marwarar menyebut ayahnya Sabam Sirait yang merupakan salah satu pendiri Partai Demokrasi Indonesia atau PDI maupun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP berpesan pada dirinya untuk menjaga Jokowi. Sebab Jokowi disebut Sabam sebagai orang yang baik dan benar. Sabam Gunung Pinangian Sirait atau Akrab dikenal dengan Sabam Sirait, lahir di Pulau Simar dan Sumatera Utara pada tanggal 13 Oktober 1936. Dirinya merupakan ayah dari Marwarar Sirait sekaligus mertua dari Putra Nababan yang juga politisi PDIP. Adir politiknya dimulai dari Partai Klisten Indonesia atau Parkindo. Dirinya lalu menjadi Sekretaris Jenderal Parkindo pada periode 1967 hingga 1973. Saat kebijakan Fusi Partai Politik menjadi tiga di era Orde Baru, Sabam ikut menandatangani deklarasi pembentukan PDI pada 10 Januari 1973. Sabam juga menjadi Sekjen PDI selama tiga periode, yakni pada tahun 1973 hingga 1976, lalu pada tahun 1976 hingga 1981, dan 1981 hingga 1986. Tak hanya itu, dirinya juga menjadi pendiri Partai Demokrasi Indonesia perjuangan atau PDIP pada September 1988, dan menjadi anggota Dewan Pertimbangan Pusat PDIP pada rentang 1998 hingga 2008. Sabam wafat pada 29 Januari 2021 di Tangerang, Banten pada usia 85 tahun. Terima kasih telah menonton!